Season 2 Bab ke-177 Fathan langsung menuju tempat yang disebutkan oleh orang yang menelponnya. Entah kenapa dia tidak berpikir panjang. Salah satunya adalah faktor kepanikan yang dia rasakan saat ini. Fathan pergi ke sebuah rumah sakit. Di sanalah orang itu dirawat. Fathan mencari seseorang yang katanya sedang menunggu di ruang tunggu. Bu? Panggil Fathan saat melihat seorang ibu yang sedang menangis di ruang tunggu yang berada di depan IGD. Semua ini pasti gara-gara kamu. Ucap ibu itu dengan nada kasar. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Gita Bu. Tadi saya langsung pulang. Ucap Fathan. Entah apa yang akan terjadi dengannya. Pokoknya kalau ada apa-apa dengan dia kamu harus tanggung jawab. Ucap ibu itu dengan tatapan tajam. Saya tidak melakukan apapun. Kenapa saya harus tanggung jawab? Kalau Gita menjatuhkan dirinya dari lantai atas, itu bukan karena saya, Bu. Ucap Fathan yang akhirnya mau untuk melawan. Dia sudah lelah mengalah. Yang pada akhirnya malah terus disalahkan seperti ini. Kok bisa bukan karena kamu? Tadi dia bilang kalau kamu menolak untuk menikah dengannya. Dia frustasi. Kenapa sih gak mau bahagiakan anak saya? Bu, kebahagiaan anak ibu bukan tanggung jawab saya. Saya harus bilang apa lagi, Bu. Saya kesini hanya karena simpati saja dengan keadaan yang menimpa Gita. Egois sekali kamu ini. Nyesel saya minta kamu jadi suami Gita. Ternyata kamu cuma mau mainin perasaan dia aja. Pokoknya kalau sampai terjadi sesuatu dengan Gita, kamu harus tanggung jawab. Atau aku akan laporkan kamu ke polisi. Ucap ibunya Gita. Lapor polisi dengan tuduhan apa, Bu? Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun, Bera Gita. Malah Gita yang terus memfitnah saya. Ucap Fathan. Dia pikir sekarang saatnya melawan. Ibu itu lalu duduk. Matanya menatap langit-langit lalu menangis. Andai saja kamu tahu bagaimana perjuanganku. Setelah papanya Gita meninggal. Gita butuh sosok yang melindunginya. Dan itu dia dapat di dirimu. Makanya dia ngotot ingin menikah sama kamu. Tapi kamu malah mengecewakan dia. Lihat apa yang dia lakukan. Dia nekat jatuh dari lantai dua di kampus. Aku takut kalau dia sampai kenapa-napa. Fathan yang melihat kesedihan ibunya Gita jadi merasa bersalah. Dia sudah melukai hati seorang ibu. Meski demikian, dia juga tidak bisa mengalah. Dia tetap pada pendiriannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Apalagi sampai mengorbankan kebahagiaannya. Bu, maaf. Menikah itu tidak sehari dua hari. Tapi selamanya. Itulah kenapa saya harus memikirkan masak-masak dengan siapa akan menjatuhkan pilihan. Dan saya memang tidak ada perasaan apapun para Gita. Saya tidak mungkin menikah dengannya meski terpasa. Ucap Fathan Kurang ngajar kamu ini. Keluarga Gita Ucap seorang perawat dari pintu masuk ruang IGD. Saya sus Jawab ibunya Gita. Dia langsung dipersilakan masuk dan bertemu dengan dokter yang menangani Gita. Dan delapan menit kemudian dia keluar menemui Fathan. Gita mengalami patah tulang di kakinya. Dia harus dioperasi. Hiks Ibunya Gita langsung menangis. Fathan yang melihat itu jadi iba. Kenapa Gita bisa seceroboh itu? Sabar ya bu. Kita doakan saja semoga Gita tidak kenapa-napa. Ucap Fathan Gak usah banyak omong kamu. Pokoknya kamu harus jagain Gita setelah ini. Karena kamu penyebabnya. Ucap ibunya Gita. Tapi maaf bu. Saya harus pulang ke pesantren. Saya harus jagain adik saya. Saya gak bisa di sini terus. Ucap Fathan. Dia lalu berdiri. Jadi kamu mau pulang? Ia bu. Saya minta maaf. Kalau saya terus di sini, akan lebih banyak mudhorotnya. Jadi lebih baik saya pulang dan menjaga adik-adik saya. Karena saya punya tanggung jawab untuk menjaga mereka. Sedangkan dengan Gita tidak. Gita sampai seperti ini aja. Kamu gak peduli. Laki-laki macam apa kamu itu? Permisi bu. Assalamualaikum. Ucap Fathan. Dia tidak peduli lagi dengan keadaan Gita. Dalam hati dia menyesal kenapa harus pergi ke rumah sakit. Harusnya tadi dia tidak perlu datang ke sini. Semua ini hanya akan menambah masalah. Fathan memijit keningnya. Dia merasa lelah dengan semua ini. Padahal masalahnya dengan Azura saja belum selesai. Sekarang dia harus bermasalah dengan Gita dan ibunya karena Gita benar-benar nekat jatuh dari lantai atas. Ternyata bukan lantai empat yang dipilih Gita. Melainkan lantai dua. Yang berarti Gita masih takut mati. Tebak Fathan dalam hati. Fathan sebenarnya tidak ingin menyakiti hati orang lain. Sejak peristiwa Azka dulu dan berakhir dengan kasus papi dan meninggalnya sang mami, Fathan jadi lebih berhati-hati menjaga sikap. Lebih menahan diri untuk tidak berkata dan berbuat yang bisa menyakiti hati orang lain. Tapi sekarang dia menyakiti hati ibunya Gita dan Gita. Keadaan yang membuatnya melakukan semua itu. Tadinya juga dia bersikap santun dan menghormati. Tapi setelah kejadian ini, Fathan harus tegas. Semua ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Bukan dia yang egois. Melainkan Gita yang memaksanya untuk menikahi Gita. Sungguh sangat keterlaluan. Kesokan harinya, Fathan dan Azura berangkat kuliah seperti biasanya. Bukan berangkat berdua, Melainkan berjalan sendiri-sendiri. Keduanya lalu bertemu di dalam kelas. Sebenarnya Azura sudah malas pergi kuliah. Tapi saat dia ingat kedua orang tuanya yang membiayai kuliahnya, Dia jadi berubah pikiran. Dia kembali bersemangat kuliah untuk mengejar mimpinya. Azura, kamu masih marah? Tanya Fathan. Pemuda itu duduk di bangku depan Azura, Dengan posisi badan menghadap Azura. Enggak! Jawab Azura ketus. Kalau enggak, kenapa nada suaramu begitu? Tanya Fathan lagi. Udah sana pergi. Bukannya kamu mau menjauh dari aku? Udah sana sama Gita aja. Ucap Azura sambil pura-pura menyebukkan diri dengan buku-bukunya. Enggak! Aku gak ada hubungan apa-apa sama Gita kok, Jura. Itu cuma fitnah. Kamu percayakan sama aku? Ucap Fathan dengan tatapan sendu. Dia sedih sekali Azura bersikap seperti ini padanya. Dia jadi ingat Azura seperti ini saat dia memfitnah Asuka dulu. Haruskah Azura kembali membencinya seperti dulu lagi? Gak mungkin Gita senekat itu membuat undangan tanpa persetujuanmu. Gak mungkin, Tan. Jangan ngadi-ngadi deh lo. Ucap Azura dengan nada tinggi. Gita sekarang di rumah sakit, Jura. Yaudah sana temenin. Dia nekat jatuh dari lantai dua dan sekarang sedang dirawat. Kata ibunya patah tulang dan harus operasi. Aku udah bilang ke ibunya kalau kebahagiaan Gita bukan tanggung jawabku. Aku udah menolak dengan tegas, Zura. Please, percaya sama aku ya. Ucap Fathan. Azura hanya mendengarkan dan tidak ada maksud untuk menjawab perkataan Fathan. Oh, ternyata balikan lagi. Wah, kamu jahat banget ya, Tan. Gita hampir mati bunuh diri gara-gara kamu. Sekarang dia lagi di rumah sakit. Tadi malam habis operasi. Dan kamu tidak menemaninya. Ucap Jian. Teman sekelas mereka. Iya tuh. Gara-gara Azura pasti. Tega banget kamu, Nek. Yang udah kamu lepahin, jangan diambil lagi, Dang. Sesama perempuan jangan saling nikung, Dang. Kita jadi gak bisa jalan sekarang gara-gara kamu. Ucap teman Azura. Season 2 Bab ke-178. Mendengar semua perkataan itu membuat Fathan naik darah. Wujud aslinya muncul karena wanita yang dia sayangi dituduh seperti itu. Fathan tidak tinggal diam. Dia langsung berdiri dan memarahi teman-temannya yang menuduh Azura seperti itu. Kalian itu mahasiswa. Manusia berpendidikan. Bisa-bisanya kalian menuduh tanpa bukti. Apa kalian itu gak punya otak buat mikir? Gak ada perasaan hingga menyakiti perasaan orang lain. Mulut kalian mau dilakban? Ucap Fathan dengan lantang. Fathan berdiri seperti saat dia masih menjadi anak seseorang yang sangat berpengaruh. Anak seorang sultan yang terkenal kaya dan disegani banyak orang. Wow, Fathan ternyata bisa marah juga ya. Kirain dia kalem dan religius. Ternyata... Ucap Jian dengan menyunggingkan sudut bibirnya. Jelas aku marah karena kalian duduk Azura tanpa bukti. Azura gak pernah nikung. Justru Gita yang nikung. Dia udah nyebarin fitnah tentang aku. Padahal aku gak pernah punya komitmen sama dia. Asal kalian tahu. Aku dan Azura sudah punya komitmen. Itulah kenapa kami berjauhan dulu sementara waktu. Ucap Fathan. Yaudah sih kalau mau balikan ya balikan aja. Tapi gak pake kasih harapan sama cewek lain dangtan. Lo juga tuh jadi cowok gatel. Sok perhatian sama semua cewek dan sok tebar pesona. Taunya emang buah ya. Ucap Jian. Fathan semakin hilang kontrol. Dia sudah tidak bisa bersabar lagi saat harga dirinya dan Azura direndahkan orang lain. Jian. Aku tahu sebenarnya kamu marah itu bukan karena Gita. Tapi karena kamu sendiri. Ucap Azura yang akhirnya ikut buka suara. Maksud kamu apa, Zura? Ucap Jian. Kamu cemburu. Iya. Kamu cemburu kan? Kamu sendiri yang sebenarnya cemburu. Sebenarnya yang jadi kompor itu ya kamu. Ucap Azura. Lagak lo mau ngalihin gosip yang sudah beredar ya? Enggak sih. Aku tahu kok sejak awal kamu suka sama Fathan. Cuma ya gitu. Karena gak pernah dapat kesempatan dekat sama Fathan. Akhirnya kamu bikin gosip-gosip gak jelas tentang aku. Biar teman-teman ngejauhin aku. Selain Gita, kamu juga sama stresnya kayak Gita. Si Ellen loh. Zura. Aku gak pernah cemburu. Aku gak pernah suka sama Fathan. Ucap Jian. Dia jadi salah tingkah lalu pergi setelah itu. Sepertinya dia malu. Hah? Aku capek. Udahlah minggir sana. Gak usah deketin aku lagi, Tan. Kedekatan kita itu cuma bikin masalah aja. Aku udah capek. Udahlah masalah Gita itu urusan kamu. Aku gak ada urusan sama kalian. Kasih simpati ke dia. Baca undangan itu bikin aku ilfil sama kamu. Ucap Azura tanpa menatap Fathan. Dia malah mengambil buku dan membacanya untuk menghindari kontak mata dengan Fathan. Kenapa sih jadi runyam begini? Aku mohon percaya sama aku, Zura. Jangan bersikap dingin seperti ini sama aku. Ucap Fathan dengan tatapan memohon. Tawah! Jawab Azura singkat. Dia benar-benar tidak memperdulikan Fathan lagi. Kalau sikapmu terus seperti ini, nanti setelah pulang kuliah aku akan menemui ayahmu. Ucap Fathan yang akhirnya menyerah dengan semua ini. Mau ngapain kamu ketemu ayah? Gak perlu. Gak ada yang perlu dibicarain. Jawab Azura. Dia langsung menatap Fathan saat pemuda itu menyebut ayahnya di tengah pembicaraan mereka. Lihat saja nanti, Jura. Jawab Fathan. Dia lalu berjalan menjauh. Memilih tempat duduk lain yang berjauhan dari Azura. Azura yang mendengar ucapan Fathan itu, tiba-tiba jadi khawatir. Khawatir kalau Fathan akan melakukan sesuatu di luar prediksinya. Azura jadi resah sampai dia tidak konsentrasi mengikuti mata kuliah hari ini. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Fathan? Bisik Azura dalam hati. Hari ini rumor tentang jatuhnya Gita dari lantai dua menjadi viral di jurusannya. Azura sampai malu karena beberapa kali disebut sebagai penyebab Gita bisa senekat itu. Malah banyak yang memanggilnya pelakor. Azura sedih sekali karena tidak ada teman perempuan yang mau menjadi temannya. Dia sendiri. Apalagi setelah kejadian Gita jatuh. Semakin banyak yang menghujatnya. Gimana kabar Gita ya? Kabarnya dia gak bisa jalan. Ucap salah satu teman sekelas Azura yang sedang ngerumpi di jedau waktu menunggu mata kuliah berikutnya. Ya katanya tulangnya patah. Gila itu anak. Bisa nekat begitu jatuh dari lantai dua demi dapat simpati dari calon suaminya. Emang keterlaluan Azura. Kalau udah putus ya putus aja. Ngapain nyambung lagi sama Fathan saat Fathan udah sama Gita? Idi! Udah kayak pelaku raja. Azura yang tentu saja mendengar percakapan itu merasa sedih karena banyak orang yang justru memojokkan dirinya. Padahal harusnya dia yang marah karena Gita menyiarkan kabar bohong ke teman-temannya. Azura tiba-tiba penasaran melihat seperti apa jatuhnya Gita saat dia melihat ada CCTV di atas. Dia jadi kepikiran ingin melihat CCTV itu. Dia lalu bertanya ke ruang di kanat. Siapa tahu ada yang bisa dia minta tolong melihat rekaman CCTV. Azura berjalan sendiri tanpa ada yang menemani. Dia curiga Gita tidak benar-benar jatuh. Seperti yang diakini teman-temannya. Sebelah sana ruangan operatornya. Kamu bisa tanya ke sana. Ucap seorang dosen yang kebetulan ditanyai oleh Azura. Terima kasih pak. Maaf mengganggu. Jawab Azura. Setelah itu Azura langsung menuju ke ruang operator yang ada di paling ujung gedung di kanat. Saat sampai di depan ruangan, dia mengetuk pintu dan muncullah seorang pria muda berkacamata dari balik pintu. Pak maaf apa bapak adalah operator di Mipah? Tanya Azura. Ya benar. Ada apa? Pak saya boleh lihat rekaman CCTV kemarin. Apa benar di gedunga ada mahasiswi yang melakukan percobaan bunuh diri dengan lonca dari lantai dua? Bentar saya cek. Jam berapa? Tanya bapak itu. Duh saya kurang paham pak. Kayaknya sih setelah pulang kuliah sekira jam tigaan pak. Ucap Azura. Operator itu lalu mengecek rekaman CCTV di gedung A. Dan dia mengecek sesuai jam yang disebutkan oleh Azura. Duh sakit itu. CCTV di lantai. Dasar gak ada pak. Saya mau lihat jatuhnya seperti apa. Celetuk Azura. Saat melihat Gita yang menjatuhkan diri dari lantai dua. Tapi yang di lantai satu belum dia lihat. Yang di lantai satu gak bisa diakses. Kenapa ya? Jangan-jangan ada yang usil. Gumam petugas operator kampus. Azura malah mengira kalau Gita berbohong. Ternyata memang jatuh. Cuma tidak tahu jatuhnya seperti apa saat di bawah. Saya akan lapor ke dekan ini. Azura tidak menggubris. Dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah itu dia berterima kasih dan pulang. Saat sampai di rumah, dia melihat ada motor fathan di halaman rumahnya. Azura bingung kenapa masalah ini harus serumit ini. Kenapa juga harus berhubungan dengan wanita seperti Gita yang taksik itu. Assalamualaikum. Ucap Azura sebelum masuk ke dalam rumah. Dia melihat ada ayahnya, fathan, arfan, dan ustaz azam. Sedang apa mereka berkumpul di rumah ini? Season 2 bab ke-179. Azura kaget saat melihat fathan ada di rumahnya. Tidak hanya seorang diri, Melainkan dengan arfan dan azam. Ada apa sebenarnya? Sedang apa mereka menemui Arash? Jura? Kamu masuk ke kamar dulu ya? Nanti kalau sudah waktunya, Ayah akan panggil kamu. Ucap Arash saat melihat Azura yang baru saja pulang dari kuliah. Ia, Ayah. Jawab Azura sambil menunduk. Dia tidak berani menatap fathan yang ia yakin sekarang sedang memperhatikannya. Azura pun langsung masuk ke dalam kamar sesuai perintah Arash. Lalu gimana? Tanya Arash pada fathan. Ya begitu om, semakin lama kami menunda, khawatir semakin banyak godaan yang datang. Saya kasihan pada Azura. Dia selalu dipojokkan oleh teman-teman sekelas karena ula gita. Sedangkan saya tidak bisa menjaganya dengan maksimal karena kami belum halal. Saya sudah berkonsultasi dengan Ustaz Azam dan terakhir kemarin dengan Abi Arfan. Semakin ditunda kok semakin banyak mudorotnya. Gimana ya? Ucap fathan. Dia terlihat lelah dan gelisah dengan semua masalah yang sedang menimpanya dan Azura. Gimana ya? Aku juga pusing ini. Terus mau kamu gimana? Tanya Arash. Gini, Rush. Aku dan Azam sepakat kalau memang begitu kenyataannya. Sepertinya tidak usah ditunda. Mengingat fathan dan Azura juga sekelaskan? Ucap Arfan. Tapi Zura bilang mau fokus kuliah dulu. Terus adik-adikmu gimana, Tan? Apa bebanmu tidak tambah berat? Bukannya kemarin kamu bilang begitu sama aku? Ucap Arash mengingat kembali ucapan fathan timpuh hari saat mau meminta maaf pada Azura. Ya om, itu yang saya pikirkan. Jawab fathan. Hatinya kini dipenuhi kebimbangan. Maaf Pak Arash kalau saya lancang. Ketika ada laki-laki dan perempuan berniat untuk menikah, maka sebaiknya disegerakan. Masalah rezeki itu biar Allah yang atur. Pernikahan yang didasari karena Allah akan membuka pintu rezeki. Contoh beberapa mahasiswa saya juga ada yang sudah menikah dan mereka masih bisa kuliah dengan baik. Malah ada yang sudah hamil dan lulus dengan predikat kamlot. Semua tergantung niat, Pak Arash. Papar Ustaz Azjam. Gitu ya? Benar juga sih? Aku juga pernah ngalamin sendiri. Ya emang benar menikah bisa membuka pintu rezeki. Ingatkan, Fenn, saat aku pertama nikah sama Naurah. Kami benar-benar memulai semua dari nol. Ucap Arash sambil mengingat masa lalu. Hanya saja masa lalu itu juga membuka luka lama. Perasaan bersalah yang sampai detik ini kadang terlintas di benaknya. Ya aku ingat, Rush. Ya kalau memang lebih baik menikah ya sudah. Izinkan saja. Tau Fathan juga sudah punya usaha sendiri. Masalah adik-adikmu, kan mereka masih tinggal di pesantren. Banyak yang jagain. Banyak yang ikut mengurus mereka. Ucap Arfan. Makasih, Abi. Ya berarti seperti itu, Om Arash. Mungkin lebih baik kalau saya mengkitbah Azura sekarang. Itu kalau Azura mau. Saya juga tidak memaksa. Mungkin dengan menikah, tidak akan ada lagi yang menggosipkan kami. Kami juga leluasa kalau sedang berduaan di kampus. Intinya menjauhi fitnah. Ucap Fathan. Ya sudah kalau begitu. Aku sih setuju aja. Tapi ingat, jangan sakiti anakku. Masalah ekonomi aku gak jadi masalah. Yang penting kamu jangan menyakiti hati anakku. Kecuali kalau Azura tidak mau dibimbing. Itu beda lagi ceritanya. Ucap Arash. Dia lalu berdiri dan berjalan menuju kamar Azura. Kamar itu tampak tertutup. Arash pun mengetuk pintu kamar dengan pelan. Sesaat kemudian, Azura membuka pintu dan kaget karena ada ayahnya di depan pintu. Ada apa ya? Tanya Azura. Kamu bisa keluar? Ayah dan yang lainnya ingin bertanya sesuatu sama kamu. Ucap Arash. Oh gitu. Bentar aku ganti baju dulu ya ya. Ucap Azura. Oke. Jawab Arash. Entah kenapa dia merasa ragu. Inikah perasaan sebagai seorang ayah yang anaknya dilamar? Dia senang. Tapi ada perasaan khawatir sebagai orang tua. Keputusan ini ada di tangannya. Ketika dia salah mengambil keputusan, maka dia akan merasa bersalah seumur hidupnya. Itu yang dipikirkan Arash saat ini. Arash pun berjalan pelan-pelan ke ruang tamu sambil memikirkan apa yang harus dia putuskan. Ini bukan tentang keputusan sesaat. Tapi keputusan besar untuk masa depan anaknya. Dia berdoa memohon petunjuk kepada Allah kalau Fathan adalah yang terbaik untuk Azura. Bentar ya Azura lagi ganti baju. Ucap Arash setelah sampai di ruang tamu. Ya om gak apa-apa. Jawab Fathan. Jantungnya dag-deg-dag menanti jawaban dari Azura. Empat orang itu menunggu Azura dalam diam. Kempatnya sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai akhirnya Naurah datang memecah keheningan. Lu ada tamu kok gak dikasih minum, ya? Ucap Naurah. Maaf bunaya lupa. Hihi. Jawab Arash. Ayah nih kebiasaan deh. Bentar aku bikinin minum. Ucap Naurah. Dia lalu berbalik menuju dapur. Tak sengaja berpapasan dengan Azura. Bunda kemana? Temenin aku, dang. Ucap Azura yang merasa sungkan karena dia cewek seorang di depan. Ya nanti bunda temenin. Bentar ya bunda bikin minum dulu. Ayah tuh lupa bilang sama bunda ngasih minum ke tamu. Emang kebiasaan nih sih ayah? Ucap Naurah. Azura lalu berjalan ke ruang tamu. Dia melihat Fathan duduk dengan gelisah. Entah ada apa sebenarnya. Sini, Zura. Kamu duduk di samping ayah. Ucap Arash saat melihat Azura sudah datang. Iya ya. Azura lalu duduk di dekat Arash. Dia menghindari kontak mata dengan Fathan. Begini, Zura. Ada yang harus ayah sampaikan sama kamu. Ini soal hubunganku dan Fathan. Kata Fathan. Di kampus ada yang memfitnah kamu dan Fathan ya? Tanya Arash. Iya ya. Memangnya kenapa ya? Kamu mau dihitbah Fathan sekarang? Tanya Arash singkat. Azura kaget mendengar ucapan ayahnya. Dia tidak menyangka Fathan nekat seperti ini. Sekarang dia yang dag-dag-dag. Mau dijawab apa? Azura tak sengaja menatap Fathan yang ternyata juga menatapnya. Ayo minum dulu. Maaf ya lama. Ayo silakan. Diminum dulu. Ucap Naura yang datang membawa baki berisi lima gelas teh hangat. Gak apa parah. Santai saja. Ucap Arfan. Ada apa sih ini? Kayaknya serius banget. Ucap Naura setelah selesai meletakkan gelas di meja. Ini lho bun. Fathan mau melamar Azura. Ya kita tahu bahwa kedekatan mereka malah mengundang fitnah di kampus mereka. Fathan akhirnya mengambil langkah ini untuk menjauhi fitnah di sekitar mereka. Ayah sudah tanya ke Azura. Tapi dia malah diam saja. Ayo Azura kamu jawab apa? Tanya Arash. Wah kok secepat ini ngelamarnya? Bukannya Azura mau fokus kuliah dulu? Ucap Naura. Ya makanya kita tanya dia. Dia mau gak dihitbah oleh Fathan? Dan setelah itu tentu saja menikah. Ayah sih setuju aja. Sekarang tergantung gimana dengan Azura. Dia mau menerima atau enggak? Semua keputusan ada padanya. Karena kelak yang menjalanikan dia dan Fathan. Sebagai orang tua kita hanya bisa mensupport saja. Naura lalu diam. Matanya malah berkaca-kaca menahan tangis. Entah apa yang dipikirkannya. Maaf ya. Aku gak bisa. Ucap Azura sambil melihat ke arah bundanya. 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 Terima kasih.